Terima kasih Pernahkah kita tersentuh dengan mereka yang merawat orang-orang yang miskin, menderita, dan sakit? Pernahkah kita merasa dekat ketika bersama-sama melaksanakan kehendak Allah? Membangun persaudaraan sejati harus dimulai di dalam keluarga. Apakah para suami dan istri sungguh bersahabat dan menjadi sahabat dalam suka dan duka? Sungguh sayang, kalau dengan menikah, justru persahabatan yang dulu berkobar-kobar selama pacaran malah semakin meredut. Rutinitas ekonomi bisa merusak relasi yang dulu menggairahkan. Persahabatan juga harus diusahakan antara orang tua dengan anak-anak. Jadilah orang tua yang dihormati, justru karena dicintai dan dekat. Jangan jadi orang tua yang ditakuti dan jauh dari anak-anak. Untuk itu, sediakan waktu bersama yang berkualitas. Jangan bosan untuk bercerita dan saling mendengarkan. Apakah suasana persaudaraan dan kesahabatan juga kita alami di lingkungan gereja? Semoga ketika kita hadir di pertemuan lingkungan, yang paling terasa adalah kehangatan dan suasana persaudaraan sejati. Semoga ketika kita mengikuti perayaan ekaristi di gereja, ada kegembiraan yang mengalir. Dengan demikian, upacara gereja tidak berhenti sebagai upacara, tetapi menjadi suatu peristiwa atau pesta iman. Pesta kegembiraan bahwa kita semua dibangkil menjadi saudara dan sahabat di dalam Tuhan. Pakailah pertemuan di lingkungan gereja untuk saling mendengarkan dan berbagi suka dan duka dalam kehangatan persaudaraan. Carilah alah bersama-sama dengan menjalankan kehendaknya. Yang aku baca tadi adalah Inspirasi Batin dengan 24 Juli 2012. Kata kuncinya, carilah alah bersama-sama dengan menjalankan kehendaknya. Inspirasi Batin 2012, Jilid 2 Terima kasih. Terima kasih.